Badan Pegelola Keuangan Haji atau BPKH mendorong operasional haji dengan transaksi non-tunai. Upaya digitalisasi ini seiring dengan rencana dan mandat pemerintah Arab Saudi 2030 terkait transaksi cashless. Sebelumnya, Kepala BPKH Anggito Abimanyu telah menjajaki kerjasama dengan Kementerian Haji Arab Saudi untuk mencapai visi Saudi 2030. Arab Saudi telah menerapkan pendaftaran dan pembuatan visa ibadah umroh secara daring mulai tahun ini dan ibadah haji mulai tahun depan. BPKH juga mendorong pembayaran digital untuk living cost atau uang saku para jemaah. Pemberian uang saku non-tunai akan diuji coba di MBRK CDKI Jakarta dan Jawa Barat mulai tahun 2020. Meski demikian, saat ini belum ada perusahaan rintisan Indonesia yang masuk ke dalam sistem digitalisasi Arab Saudi. Startup Indonesia atau perusahaan startup Indonesia belum ada sama sekali yang menjadi sistem yang dihubungkan dengan sistem tersebut. Maka kami secara informal meminta mereka untuk masuk di dalam sistem akom ini. Kami bertemu dengan Menteri Kominfo, Pak Joni Plate, akan mengundang kami untuk menjajaki kemungkinan perusahaan Indonesia, baik itu yang unicorn maupun yang perusahaan-perusahaan OTA. Kami berharap juga yang dikelola oleh travel-travel haji dan umroh itu sudah bisa menjadi bagian dari sistem ini, sehingga Indonesia menjadi bagian penting dari visi Arab Saudi 2030. apunnya.